Intro Selamat datang kembali di channel Begawai Jalanan Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Selamat menonton Fatmawati, Ratna Saridewi, dan tujuh wanita lainnya memilih menjadi istri Soekarno lewat berbagai latar belakang kisah asmara Proklamator kemerdekaan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang berwibawa dan karismatik Tidak heran jika mulai dari Fatmawati hingga Ratna Saridewi memutuskan menjadi istri Soekarno Selama hidupnya, Bung Karno tercatat memiliki 9 orang istri Setiap kisah cintanya tentu memiliki keunikan tersendiri Dan masing-masing istri Soekarno tersebut memiliki pesona yang berbeda dari wanita lainnya Seperti apakah potret dan kisah cinta istri-istri Presiden Soekarno tersebut? Berikut ini, mari kita simak ulasannya Utari Cokro Aminoto adalah istri pertama sekaligus putri sulung dari pemimpin sarekat Islam Yaitu Said Cokro Aminoto Said Cokro Aminoto adalah seorang tokoh cendikiawan Yang juga pernah menjadi guru dari Soekarno Kisah cinta Utari dan Soekarno berlabuh di jenjang pernikahan Ketika Soekarno berumur 20 tahun dan Utari berumur 16 tahun Hubungan Utari dan Soekarno memang tidak begitu hangat Karena sudah saling mengenal, mereka lebih tampak seperti adik dan kakak Mereka menikah di Surabaya Dan beberapa tahun setelah itu, Soekarno pindah ke Bandung untuk melanjutkan setudi Tidak lama setelah setudinya di Bandung, Soekarno menceraikan Utari Pada saat menjalani studi di Bandung, Soekarno menjalin asmara dengan Inggit Ganarsi Yang merupakan ibu pemilik rumah di mana Soekarno tinggal Meski sudah bersuami, Soekarno nekat tetap meminta izin kepada suami Inggit Ganarsi Yaitu Hasanusi untuk menikahi Inggit Ganarsi Akhirnya setelah mendapatkan izin, Soekarno menikahi wanita yang lebih dikenal dengan nama ibu Inggit ini pada tahun 1923 Setelah menikah, ibu Inggit dan Soekarno membeli sebuah rumah di jalan Ceatul, Bandung Yang kini dikenal dengan nama jalan Inggit Ganarsi Pernikahan Soekarno dan Inggit tidak dikaruniai anak Dan pada tahun 1943, Soekarno menceraikan Inggit karena sang istri tak sudi di Madung Fatmawati Fatmawati memiliki nama asli Fatimah Panita kelahiran 5 Februari tahun 1923 ini bertemu ketika Soekarno sedang dalam masa pembuangan di Bengkulu Menurut Wikipedia, gadis ini merupakan anak dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu Soekarno berusia 42 tahun dan Fatmawati berusia 20 tahun Dia juga yang menjahit bendera pusaka merah putih Dari Fatmawati, Soekarno mendebatkan 5 orang anak antara lain yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra Setelah pernikahan mereka berusia 12 tahun Dua hari setelah Fatmawati melahirkan Guru Soekarno Putra Soekarno meminta izin dari Fatmawati untuk menikahi Hartini Hal itu tentu saja membuat Fatmawati sakit hati Dia kemudian pergi menemui Inggit untuk meminta maaf karena pernah merebut Soekarno darinya Dia bahkan mencium kaki Inggit sambil menangis Inggit pun membalas dengan pelukan dan tangis haru kala itu Hartini Pernikahan Soekarno dan Hartini diawali pertemuan di Candi Perambanan Jawa Tengah Saat Soekarno sedang kunjungan kerja Ketika dipinang oleh Soekarno, status Hartini adalah janda dengan 5 orang anak Mereka akhirnya menikah, kala itu Hartini berusia 29 tahun Karena saat itu Fatmawati telah dikenal luas sebagai ibu negara Hartini mendapat banyak sekali kritikan dari media dan aktivis wanita yang lebih membela Fatmawati Pernikahannya pun harus dibayar mahal dan dengan nama baik yang tercoreng tentunya Dari Soekarno, Hartini melahirkan 2 anak yakni Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra Wanita itu terus mendampingi Soekarno dalam keadaan suka dan duka Bahkan meski dia mengetahui bahwa setelah dia, Soekarno masih mendekati banyak wanita lain Dia berhasil mempertahankan pernikahannya dengan Soekarno Di pangkuan wanita inilah, Soekarno mengembuskan nafas terakhirnya Yaitu pada tanggal 21 Juni tahun 1970 Kartini Manopo Kartini Manopo adalah istri kelima yang dinikahi Soekarno pada tahun 1959 Bung Karno jatuh cinta pada Kartini karena melihat sebuah lukisan Yang objeknya tidak lain dan tidak bukan adalah Kartini Yang sempat menjadi pramugari Garuda Indonesia Wanita asal Bola Ang ini memang datang dari keluarga terdidik dan terhormat Hal tersebut membuat Kartini menutup rapat-rapat pernikahannya dengan Soekarno Bung Karno dan Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Toto Suryawan Soekarno Yang lahir pada tahun 1967 Hariati Hariati adalah seorang penari istana sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian Karena profesinya itu, Hariati menjadi dekat dengan sang proklamator Soekarno pun terus-menerus berusaha memikat hati Hariati yang kala itu berusia 23 tahun Pernikahan Soekarno dan Hariati berlangsung pada tanggal 21 Mei tahun 1963 Namun pernikahan mereka hanya berlangsung selama 3 tahun saja Soekarno menceraikan Hariati karena alasan tidak ada kecocokan antara keduanya Ketika itu pula, Soekarno tengah dekat dengan Ratna Saridewi Ratna Saridewi merupakan wanita asal Jepang yang dilahirkan di Tokyo pada tanggal 6 Februari tahun 1940 dengan nama asli Naoko Nemoto Ketika menikah dengan sang proklamator, Dewi tengah menginjak usia 19 tahun Namun menjelang radupnya Pamor Soekarno Dewi meninggalkan Indonesia dan hidup selama 10 tahun di Perancis Pada tahun 1983, Dewi kembali ke Indonesia Namun setelah perceraiannya dengan Soekarno Dia pergi ke berbagai negara seperti Swiss, Perancis, dan Amerika Serikat Pada tahun 2008, Dewi memutuskan untuk menetap di Sibuya, Jepang Soekarno dan Dewi memiliki putri tunggal yang diberi nama Kartika Saridewi Soekarno Soekarno bertemu Yurike pada tahun 1963 Dan kala itu Yurike masih berstatus sebagai pelajar SMA Meski rentang usia antar keduanya cukup jauh Namun hal itu tidak menyurutkan niat Soekarno untuk memberikan perhatian kepada Yurike Dia mengirimi sang gadis belia surat cinta dan bahkan menghadiahinya dengan kalung Akhirnya mereka berdua menikah pada tahun 1964 Pernikahan mereka berjalan singkat Karena pada tahun 1967, Bung Karno dimakzulkan secara de facto sebagai presiden Ketika itu Soekarno meminta Yurike untuk meminta cerai Karena kondisi Soekarno yang kurang baik Maka mereka berdua pun bercerai dengan baik-baik Heldi Jafar Gadis kelahiran Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur ini masih berusia 18 tahun ketika Soekarno menikahinya Sementara Soekarno sendiri telah berusia 65 tahun Dia merupakan istri ke-9 dari Soekarno Pernikahan mereka hanya bertahan beberapa tahun Heldi sempat meminta cerai Karena situasi Indonesia dan posisi politik Bung Karno makin tidak menantu Namun Bung Karno bersikeras bahwa hanya maut yang bisa memisahkan mereka Akhirnya Heldi yang kala itu berusia 21 tahun Menikah lagi dengan Gusti Surian Syanur Demikianlah beberapa kisah cinta dari Sang Proklamator Beberapa dari kisah cinta itu bertahan selama berpuluh tahun hingga akhir hayat Namun beberapa lainnya hanya seumur jagung Hingga saat ini masih beredar banyak sekali teori dan gosip tentang berapa banyak jumlah istri Bung Karno Namun sepanjang yang dicatat sejarah Sembilan wanita inilah yang pernah mengisi hidup Sang Putra Fajar Itulah sekelumit perjalanan kisah cinta Bung Karno dengan sembilan istrinya Dan tujuh di antaranya sudah diceraikan Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton